Intro Pemirsa nyawa yang terenggut akibat reinfeksi COVID-19 masih terus dilaporkan Bali. Walau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sehari sebelumnya, pada Sabtu 3 April 2021 ada 5 pasien COVID-19 yang dilaporkan meninggal dunia. Dilihat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali ada 4 kompeten yang melaporkan tambahan korban jiwa. Kali ini penyumbang tambahan korban jiwa terbanyak bukan Denpasar. Sonam merah yang menjadi penyumbang tambahan korban jiwa terbanyak adalah Bulelen. Tercatat ada 2 warganya meninggal karena terinfeksi COVID-19. Sementara itu, Kelungkung, Tabanan, dan Badung sama-sama mencatatkan 1 warga meninggal. Untuk Kelungkung, korban jiwa dicatatkan adalah Wayan Sutene, usia 54 tahun. Pria dari desa Tenggak Kelungkung ini merupakan politisi PDI Perjuangan dengan jabatan wakil ketua bidang organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Dari data diskes Provinsi, alam marhum masuk ke RSU Pesanglah pada 29 Maret. Pasien tanpa kumorbit ini terkonfirmasi positif pada 24 Maret dan dicatatkan meninggal pada 3 April. Sementara itu, untuk pasien yang merupakan warga Buleleng keduanya berjenis kelamin perempuan. Pasien pertama berusia 67 tahun dan masuk ke RSU D. Buleleng pada 31 Maret. Pasien dengan penyakit 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 peny namun terkonfirmasi pada 27 Maret pasien juga menderita diabetes militus, meninggal pada 3 April. Pasien yang merupakan warga Badung adalah seorang pria berusia 69 tahun. Warga ini masuk RSUD Mangusada 29 Maret dan terkonfirmasi pada hari yang sama. Pasien dengan gangguan genyal ini meninggal pada 3 April. Polatip, korban jiwa mencapai 1.158 orang, rinjannya 1.154 UNI dan 4 WNA, 5 besar kebutuhan kota yang melaporkan korban meninggal adalah dan pasar 263 orang, Badung 198 orang, Tabanan 147 orang, Gianyar 129 orang, Buleleng 122 orang. Posisi ke-6 hingga 9 adalah Karangasam 86 orang, Bangli 81 orang, Jembrana 73 orang, Kelungkung 49 orang, terdapat pula 6 korban jiwa dari kabupaten lain. Winantel Balipos melapor.